Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ketemu lagi di channel saya nih guys kali ini saya akan revieukan dua TWS sekaligus nih guys yang satu produk dari soundpad dengan merek truefree2 ya ini versi update-nya guys yang satu lagi dari produk Paita airbomb Pro2 ya New Legends ini guys kita akan mulai dari yang soundpad dulu ya soundpad ini ini baru datang nih guys ya ini harganya di dua TWS ini sama-sama dengan harga 300 ribuan saya dapatkan nih guys untuk suaranya bukan kaleng-kaleng nih kedua TWS ini guys ini yang soundpad nya ya lalu ini ada kabelnya kemudian di sini ada kartu garansinya nih guys petunjuknya juga ya lalu di sini ini buku petunjuknya tampilannya seperti ini ya guys tertera beberapa macam bahasa dan petunjuk cara pemakaian nih guys untuk menggeser lagu mundur untuk mengangkat panggilan ya yang didapatkan di soundpad ini ini dia sama-sama modelnya tipe C ya guys dengan yang mau produk kita ya untuk kabelnya putih begini ya dia modelnya polos ya lalu di sini karetnya banyak nih guys buat pengganti telinga ya yang didapatkan di sini 6 PCS karet nih guys karetnya warnanya abu-abu ya karena saya ambil yang warna putih nih guys Sekarang yang di Paita airbom Pro2 ya guys ini yang didapatkan tampilan kartu garansinya dia kegedean nih guys jadi keluar ya modelnya begini ya kapan kita belinya ini sudah bahasa Indonesia ya guys lalu untuk yang didapatkan di dalam sini ada buku petunjuknya nih guys ini petunjuknya airbom Pro2 new legensi ya oke model tampilannya warna hitam begini ya untuk yang didapatkan di dalam paketnya paketnya seperti ini ya di sini ada kabel charger nya dia modelnya tipe C nih guys tapi nggak dibungkus model si soundpad tadi ya lalu di sini buat karet penggantinya dia hanya dapatkan itu dua pasang ya guys warna hitam nih guys dia nggak banyak dapetnya ya kalau yang di soundpad tadi itu dapetnya banyak banget guys desainnya keren model soundpad ya kalau menurut saya nih guys oke nah ini tampilannya nih guys yang si soundpad warna putih ya yang si Paita ini warna hitam nih guys kalau si Pita ini tampilannya lebih sedikit terlihat gede ya agak membang begitu modelnya nih guys kalau yang si soundpad ini dia terlihat sedikit slim ya untuk IPX sendiri yang si soundpad ini dia punya IPX7 nih guys nanti kita akan tes di air ya karena IPX7 ini kalau cemburu nggak mati nih Nah sedangkan yang si Paita ini dia cuma punya IPX5 ya guys untuk kecepatan firing Bluetooth saya lebih suka yang soundpad dia walaupun sama-sama 5.0 nih guys ini yang si soundpad ini lebih cepat ya Pairangnya Pairingnya dibanding yang TWS Paita nih guys untuk dimensi size case sendiri ya guys ini soundpad ini dia punya size itu lebih besar dibanding size yang punya Paita ya guys kalau si soundpad ini ukuran case nya itu dia punya panjang itu dimensinya 71 dengan tinggi itu 30 kali lebar 33 mm ya untuk desain airbat nya sendiri di soundpad ini dia punya ukuran itu 27 kali 20 kali 24 mm ya guys nah untuk baterai airbat nya itu dia punya baterai itu hanya 50 mAh ya guys sedangkan di Paita di Paita ini untuk dimensi case dia sendiri itu panjangnya ini 65 mm kemudian kemudian tingginya itu dia 25 kali 40 mm lebarnya ya guys untuk baterai airbat nya sendiri dia punya baterai itu ini 40 mAh ya cuman bisa bertahan lama banget nih guys kalau kita charger 5 menit di sini ini dia bisa untuk play time nya itu sekisaran 80 menit ya ini terbilang lumayan kuat nih guys di kedua TWS ini ini punya fitur yang lumayan keren keren nih guys ini fiturnya oke punya nih ya kalau perbandingan dia ini imbang ya cuma yang di soundpad ini soundpad ini dia belum tok mode kalau yang di Paita ini dia sudah model tok ya tok mode ya untuk kualitas suara TWS di kedua model ini guys ini terbilang super kenceng nih guys kalau yang di soundpad ini treble bass sama balance nya itu imbang dia ya Nah kalau yang di si Paita ini ini bass nya full nih guys kalau yang suka bass saya lebih merekomendasikan si Paita ya cuman kekurangan Paita ini kalau dia buat musik apa-apa gitar atau dipetik kalau kita mau ngedengerin musik satu persatu itu kalau kita denger semuanya jadi ngebass beda sama si soundpad ya kalau si soundpad ini dia terlihat lebih jernih gitu walaupun bass nya nggak sekenceng si Paita ya nah sekarang untuk kecepatan Pairing dia sendiri ya untuk kecepatan Pairing dia lebih cepat yang si soundpad ya guys ini modelnya begini nih guys kita angkat yang sebelah kanan ya nanti dia akan mencari nah itu soundpad guys menyambungkan dia akan langsung masuk nih nah cepat kan guys jadi untuk kualitas suara dibuat musik ini ini enak nih guys kalau yang suka enggak terlalu ngebass ya tapi enggak jelek nih guys walaupun bukannya enggak ngebass enggak ngebass ini dia tetap aja ngebass nih guys cuman maksud saya enggak sekenceng bener-bener sama si bass nya si Paita ya untuk pindah lagu dia ditekan agak lama begitu modelnya guys itu lagunya Hai maha dewi itu guys ditekan lagi kalau buat geser lagu Ayo kita akan tekan lagi Hai untuk mundur ditekan agak lama ya Hai cuma ini nekernya agak sedikit terasa keras nih guys kedengeran kalau dipakai enak-enak sini guys kalau menurut saya ya Hai nah sekarang kita akan tes yang si Paita ya kasih Paita ini dia ada agak uniknya sedikit nih guys ketika kita buka aja kekasih ya begini modelnya itu dia sudah langsung konek logo bluetoothnya nah dia langsung mencari dan konek sendiri ya sekarang saya tutup lagi nih Hai itu tanpa saya keluarin dari kesnya ya jadi yang erbatnya itu guys jadi model dia ini enggak seperti TWS-TWS yang model lain ya untuk musik sendiri dia terbilang Hai baik ya dan ngebass nih guys ini bukan lagi ngebass supernya bass nih guys nah kita angkat untuk desain desainnya baik ya guys cuman saya enggak sukanya agak gede ngebak begitu ya kalau telinga kecil takutnya kalau dipakai sedikit agak lama agak risih aja gitu ya tapi kalau telinga telinga gede enggak sih guys Nah kalau untuk pindah lagu deh tekan dua kali ya Hai tuh lagunya pindah ya Hai nah ini suaranya dia nih guys Hai dengeran guys kalau buat telepon kedua TWS ini sama-sama jernih ya dan bersih kalau menurut saya cuma kalau buat game si Vita ini lebih delay dibanding soundpad ya saya lebih pilih yang si soundpad nih guys dia memiliki indikator lampu di bagian Hai nah ketika yang di charger ya guys yang di si Vita ini kalau di charger nya dia hanya indikatornya adalah seperti itu ya guys dia memiliki satu indikator ya dia enggak ada indikator lampu lainnya ketika yang si soundpad di charger nih guys dia memiliki indikator lampu di bagian belakang ya guys indikator lampunya kemudian di bagian indikator lampu dalamnya juga ngecas ya jadi ada petunjuk empat model begitu guys jadi kita tahu kalau casenya habis ya kalau yang dipita tadi kita enggak tahu kalau casenya habis nih guys mungkin lampu aja warna-warni kedap kedip modelnya seperti itu ya guys nah ini yang si soundpad ya guys saya akan tes dia nih guys ini kan IPX7 nih guys kita ngeceburin aja nih guys kalau mati ini saya pulangin nama si soundpadnya jangan dia ngomong IPX7 ya ini barangnya nih guys Oke tuh masuk di air tampilannya seperti itu guys dia tenggelam tuh tetap masih hidup ya guys ini dia mencari Bluetooth nih connect nih tuh lampunya hidup ya musiknya juga hidup ini guys Oke mandi-mandiin aja oke guys Nah masih hidup ya kedua-duanya nih guys dia masih hidup ya untuk di kedua TWS ini terbilang unggul ya guys ini sama-sama harganya 300ribuan saya dapatkan ya guys kalau yang hobi bus silahkan saya merekomendasikan yang pita airbomb Pro2 ya tapi kalau yang busnya imbang sama treble Google silahkan pakai yang si soundpad ya guys kalau buat di IPX7 ya kalau yang si Paita saya nggak berani untuk buat ngetesnya di air ya guys demikianlah review saya tentang TWS dari brand Paita dan soundpad ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat umat Kristiani ya guys